langsung di HRR untuk memonitoring kondisi metrologi dan siset untuk sebaiknya kita memonitor kondisi laut. Terakhir TOMS itu untuk meletakkan kondisi ozon. Ini adalah pengembangan dari satelit lansat. Lansat ini adalah satelit lingkungan mengamati kondisi bumi. Ini adalah satelit polar. Kira-kira satelit polar apa ya? Ada yang ingin jawab silahkan. Jangan mulai lagi silahkan. Satelit polar, ada yang ingin menjelaskan? Setelah pemahaman saya adalah satelit yang mengorbit tidak pada garis biostasioner, tapi ia melintasi kutub dari kutub utara ke selatan dan seterusnya Pak. Jadi satelit biostasioner ini cakupannya lebih, resolusinya itu lebih besar Pak. Lebih baik dari satelit biostasioner. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Wiknya betul dekat sekali. Itu adalah penjelasan dari satelit polar, dimana salah satu contohnya adalah satelit lansat tersebut. Dia memiliki resolusi tinggi, tapi tidak memiliki resolusi temporal yang cukup, yang dibandingkan satelit biostasioner. Ini adalah salah satu aplikasi lansat di beberapa bidang. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Nah, seperti ini adalah konsep penggunaan kemampatan SIG ya, SIG atau sistem informasi biografis atau GIS, di mana kita bisa meng-overlap beberapa data baik dari satelit maupun data pengamatan untuk permukaan, sehingga bisa menghasilkan informasi seperti ini. Misalnya, data tersebut terdapat dari beberapa satelit, misalnya satelit untuk mengukur distribusi klorofil di lautan. Dan di bawahnya kita overlap dengan arus laut, lalu di bawahnya di-overlap dengan data perimetri, lalu di bawahnya dengan koordinat intang tujuh. Lalu yang terakhir adalah peta dasar laut. Dasar laut digabung sehingga kita dapat memberikan informasi yang utuh untuk masyarakat tentang data yang diberikan di satelit tersebut. Ini salah satunya adalah beberapa alat penggunaan jarak jauh yang menggunakan satelit, GPS ya, GPS, di mana bisa digunakan untuk mencari sebuah lokasi atau memberi info bahwa di mana lokasi anda tidak ada. Ini metode-konsep untuk penggunaan jarak jauh di GPS. Untuk konsep satelit sendiri, dia menggunakan media, baik media satelit atau pesawat, dia akan meng-capture gambar untuk wilayah atau area di bawahnya. Semakin tinggi media yang digunakan atau medium untuk meng-capture tersebut, maka rakupan area-nya semakin luas. Kemudian data tersebut dikirim ke bumi atau ke server-nya di bumi. Ini adalah contoh data kolosium, dengan data satelit UA, satelit komersil dengan resolusi 0.5 meter. Sekarang, perkembangan teknologi juga bertambah selain menggunakan pesawat yang besar, kita bisa menggunakan video DV di mana kita menggunakan drone yang menggunakan remote untuk meng-capture gambar sebuah area. Itu sebenarnya lebih tinggi akurasi resolusinya dan mungkin lebih murah ya. kita menggunakan pesawat atau software-nya. Jadi untuk perangkumannya, untuk secara perkembangan pengindiran jauh, saya pergi atau sebetulnya di dua, itu sebelum era tahun 1960 dan setelah era 1960. tahun 1960 itu untuk pengindiran jauh, mungkin hanya memiliki satu jenis tipe pengindiran jauh. Mungkin waktu itu perkembang menggunakan pengindiran jauh, menggunakan foto ya. Setelah tahun 1960 banyak metodenya, yaitu menggunakan foto, menggunakan satelit, menggunakan radar, menggunakan banyak hal, banyak sekali setelah tahun 1960. Lalu setelah itu, sebelum tahun 1960, kita membutuhkan interpretasi manusia. Tapi sekarang, setelah 1960 sampai sekarang, kita mengenal mungkin machine learning, intelligence of thing, IoT, dan lain-lain, sehingga kita membuat sebuah aplikasi untuk menganalisis otomatis sebuah gambar atau sebuah video. Misal, sekarang kita mengenal video untuk menonton usia seorang saat kita melewati sebuah kamera, dan aplikasi itu bisa mengetahui kira-kira umur kita berapa. Mungkin beberapa aplikasi HP juga bisa membuat seperti itu. Lalu tahun 1960 lebih sederhana dan murah ya, karena mungkin hanya foto, kita hanya membutuhkan wilayah atau wilayah untuk menganalisis yang lebih tinggi agar bisa mengetahui objek yang lebih jelas. Tahun setelah 1960 itu lebih kompleks dan mahal, karena menggunakan satelit, pesawat, badan itu bukan teknologi yang sangat murah, jadi tentu perkembangannya sangat besar setelah tahun 1960. untuk analisis dilakukan oleh para ahli pada sebuah bidang tersebut, pada bidang fotografi maksudnya. Jadi analisis dilakukan oleh orang-orang yang memiliki bidang di fotografi tersebut. setelah tahun 1960, analisis dilakukan oleh para ahli remote sensing. Tidak para ahli, misalnya saya ahli meteo. Setelah 1960 itu berkantung ahli meteo, tapi setelah 1960 kita membutuhkan ahli remote sensing, karena banyak teknologi, banyak aplikasi yang diperbaikan setelah tahun 1960. Nah selanjutnya, sebelum tahun 1960, sedikit terpusat pada sumber yang dikembali atau pelindungan lingkungan dan sedikit informasi global. Jangan setelah tahun 1960 meningkat ya, meningkat pada sumber yang dikembali dan pelindungan lingkungan pada sistem informasi global. Lalu pada tahun 1960, hanya beberapa orang, hanya beberapa negara yang bisa mengakses. Itu negara-negara yang punya teknologi satelit tersebut, yang mengorbitkan satelit tersebut. Tapi setelah 1960 mungkin ada isi politik di situ, sehingga penampatannya bisa digunakan secara luas. Contoh sekarang adalah Himawari. Himawari bisa kita dapatkan datanya, padahal itu bukan satelit buatan di Indonesia. Tapi karena penampatan tujuan dari Himawari itu keselamatan manusia atau mitigasi bencana, maka dibutuhkan data tersebut tidak hanya oleh Jepang, untuk menurut spek yang besar negara-negara di dunia, di wilayah kuatrop tersebut. Ini adalah prinsip dan komponen komponen yang dibutuhkan pada Indonesia, yaitu pertama adalah sumber tenaga, objek, sensor, pengolahan data, interpretasi anal dan analisis, serta ada pengguna dan pusat. Di mana sumber tenaga itu bisa berasal secara alamiah dan kekuatan. Alamiah dari matahari adalah sumber tenaga dari matahari. Saat matahari ini mengenai 10 objek, objek ini terlihat di mana matahari, dan bisa di-capture dengan satelit, bisa di-capture dengan fotografi, jadi kita dapat memperoleh gambar. Setelah itu, ya tentu ada objek, komponen indonesia itu adalah sumber tenaga, seperti itu alami dan alami. Jaman alami itu adalah, contohnya, di mana satelit itu memancapkan sebuah kembang elektromagnet untuk mengenai sebuah objek, salah satu yang tidak alami. Kemudian adalah objeknya, setelah sumber tenaga, kita perlu objek yang indonesia itu apa. Jadi, yang kedua adalah komponen indonesia adalah objek, dan yang ketiga adalah sensor. Sensor ini adalah untuk menangkap objek yang bisa itu sensor kamera, atau sensor lomba elektromagnet, dan lain-lain. sehingga kita bisa menangkap gambar dari objek tersebut. Terus yang keempat adalah pengolahan data. Tidak serta mata data yang mentah dari satelit, itu langsung kita gunakan, karena itu perlu pengolahan data agar dapat pengolahan data itu mengikuti. data satelit kan tidak mengenal tentang pintang bujur. Kita perlu menggunakannya, menempatkan gambar tersebut ke dalam koordinat ini, agar kita dapat mengenai sistem yang tepat. Lalu yang kelima, yaitu interpretasi anda sisi tahapan yang penting, sebuah hasil produk dari pengindahan jarak jauh tidak kampaat saat tidak bisa di interpretasikan, misalnya foto sebuah area, sebuah area, tapi kita tidak tahu film area itu bisa memberikan kata apa saja, maka kebutuhan operasi dan analisis. Dan yang terakhir adalah pengguna, sebagai user dari pengindahan jarak jauh saat itu, dia ada manusia, maka itu akan sia-sia juga, yang tidak bisa diberikan atau diinformasikan ke masyarakat. Lalu selanjutnya kita akan mengenal tentang radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah gelombang yang merambat sendiri di ruang angkasa atau melombang PI, dan mengandung komponen listrik dan magnet yang berosilasi di dalam fase normal. Dan yang sesuanya tidak lurus antara gelombang listrik yang merah ini, dan gelombang magnet yang hitam. Arah rambat gelombang atau energi. Inilah yang energi atau konsepnya digunakan untuk menurunkan objek-objek dari jarak MCO. Dan radiasi gelombang elektromagnetik sendiri, tadi dari beberapa jenis cahaya atau sinar, yang dibedakan dari panjang gelombang. Yang paling kecil adalah panjang gelombang radio. Dan di tengah-tengah ini adalah panjang gelombang senar tampak. Sebenarnya-senar yang bisa kita lihat seperti saat ini. Matahari atau umumnya, ada sinar tampak yang bisa kita amati ya. Ke hadirannya. Selanjutnya teman-teman akan membahas hukum radiasi tank, di mana kesamaan radiasi dan suhu kecerahan, itu merupakan, apa namanya, terdiri beberapa komponen. Di mana, ini kalau komponen pertama adalah merepresentasikan radiasi yang tertangkap oleh sensor katelit, sesuai dengan panjang gelombang yang diatur, sehingga dia akan direpresentasikan dengan simbol satu ini. Sedangkan untuk DQ, itu mempresentasikan energi yang berasal dari bumi, dan sampai di puncak atmosfer. Dan T adalah merepresentasikan waktu tersebut, di mana energi itu datang dari bumi tersebut. sedangkan A, DQ merupakan representasi area yang diamati, dari satelit, yang di mana satelit itu mengeluarkan sinar, dan mengeluarkan gelombang, sehingga mengeluarkan objek tersebut, sehingga ini direpresentasikan dengan DQ, wilayah atau area yang dideteksi atau diamati. Sedangkan untuk D lambda, ini merupakan merepresentasikan panjang gelombang, interval panjang gelombang, satelit yang, apa namanya, yang diamati tersebut. sedangkan D omega, merepresentasikan sudut solid, jadi sebuah satelit yang mengamati bumi. Jadi sudutnya itu berapa, antara satelit dengan bumi, sehingga kita bisa mendapatkan, apa namanya, karena berbeda ya, saat sudutnya dikutuk dengan di ekuator, berbeda sudutnya antara yang diamatilah satelit tersebut. mempengaruhi dengan radiasi yang ditangkap oleh satelit tersebut. Selanjutnya adalah persamaan Quang, dimana disimpulkan B lambda T ini, C1 nya nilai sekian, dan C2S nya nilai sekian. Ini bisa ditampilkan, dimana ini ada dua jenis, yaitu emisi dari mata air, dan emisi yang dikeluarkan oleh bumi. Panjang gelombangnya lebih pendek, untuk yang matahari, sedangkan panjang gelombang, tanah bumi lebih panjang ya. Tapi ternyata, iradiensi nya lebih tinggi dari tinggi matahari, dibanding radiasi yang dikeluarkan oleh bumi. seperti itu. Untuk mendapatkan grafik ini, tinggal dimasukkan saja nilai panjang gelombang. Panjang gelombang ini, dimasukkan dalam bumus lambda T. Maka akan diperoleh iradiensi nya ini, dan dimasukkan sehingga didapatkan kurva ini, kurva dari kurva peng tersebut. Lalu selanjutnya adalah hubungan hukum plank dan suhu kecerahan. Kemana sih satelit itu bisa mendapat data suhu? Nah itu adalah, tidak terlepas dari pengaruh hukum plank tersebut, atau hukum plank tersebut, dimana bisa didapat dengan cara rumus T B lambda tersebut ya. Nah dengan cara kita pertama mencari B lambda tersebut, plank-nya dulu, plank-nya dulu berapa, dimasukkan disini sehingga kita peroleh suhu, plank-nya sudah beratur dari konsep yang diambil. Ini adalah konsep-konsep bagaimana sih sebuah satelit ini mendapatkan suhu. Ini adalah pentak konsep kecerahan satelit, yang pertama dimana energi dari bumi ini dan apa terdapat konsumir, kemudian menghasilkan sebuah flux, sebuah flux itu adalah sebuah energi yang datang berusaha berbentuk, dimana itu merasakan irradiance, dimana radiasi tersebut dimana sebuah area luasan sebuah aqua area, dan dia menghasilkan monochromatic irradiance, monochromatic irradiance ini, apa namanya, irradiance atau radiasi yang menghasilkan gambar. Karena konsep pada umumnya, whatsapp grade itu sebenarnya menangkap apa namanya, gambar itu dalam bentuk gamping, bukan berwarna. Sedangkan kita bagaimana berwarna-berwarna dengan aplikasi yang di server komputer tersebut, dimana kita bisa menghasilkan air, dan kita belajar dari perangkat, dan memberikan warna, jadi produk-produk satelit tersebut, yang bisa kita menghasilkan warna ini. Setelah menggunakan monochromatic irradiance, kita dapatkan milih radians yang diperoleh satelit, yang dimasukkan ke fungsi plan tersebut, sehingga diperoleh suhu pencerahan. Ini bagaimana konsep becah data setelit, sehingga diperoleh data suhu. Untuk pengamatan jarak-jarak water emissions, itu tidak serta mentah, akan terlepas dari program yang dimanfaatkan, atau dipahami. Satu-satunya adalah gambaran atau scattering atmosfer. Kita dapat tiga jenis gambaran atau scattering, yaitu, pertama, rayless scattering, dan selektif scattering. Untuk yang pertama, itu gambaran terpele, ini adalah gambaran yang sebagai penyebab utama, yang lapa, langit tidak biru. Gambaran tersebut karena ukuran partikel di udara lebih kecil, dia panjang gelombang sinar yang matang. Dan, bagian gelombang yang warna biru, lebih kecil, panjang gelombang warna merah, sehingga saat kita melihat langit, tersebut berwarna biru. Ini adalah salah satu yang disebut, dikata, kenapa ini lagi kita di udara? Ternyata tadi, karena ada salah satu, sifat gambaran atmosfer, yang dinamakan kayak, penyebab ini, sepuluhan partikel di atmosfer itu lebih kecil, daripada panjang gelombang sinar yang matang. bulan, untuk, apa namanya, panjang gelombang kecil itu adalah, ini yang berpanjang gelombang sinar keampak yang berwarna biru, yang memiliki panjang gelombang ratus nanometer, ini lebih, 9,4 lebih, apa namanya, yang dilambutkan, yang lebih tinggi daripada, yang punya panjang gelombang, 7,4 lebih, yang paling, yang paling, yang paling, yang paling, yang paling, mereka matikan di atmosfer, sama dengan banyak gelombang yang matang. Contoh dari fenomena hamur anemia adalah, mungkin, dulu teman-teman, saat ada kasus kebakaran di Sumatera, langitnya cici merah seperti ini. Ini adalah contoh hamur anemia, contohnya, partikel yang matikan di atmosfer, kurang sama dengan gelombang. Lalu selanjutnya adalah lemburan non-selektif, lemburan yang terjadi pada saat partikel pada atmosfer lebih besar dari panggilan 2 tahun yang terdekat Jadi ini adalah contohnya di awan, awan itu kan uap air ya, uap air adalah dua uang, jadi proses bisa menghentikan sinar Karena partikel wap air lebih tinggi yang lulusan daripada jumlah komentar, maka jadi berhamburan Sampai disini, ada yang mengulang penjelasan saya, beberapa hamburan Lalu selesai ya, masih ada 8 set aja, langsung aja Oke, untuk selanjutnya adalah interaksi, ini adalah konsep yang dimanfaatkan dalam pengenderaan jauh Di mana sifat dari radiasi elektromagnetik sampai bumi akan mengalami proses beberapa proses Yang pertama refleksi dipantulkan, absorpsi diserap, transmisi diteruskan, refraksi itu dibiasakan, difraksi juga jadi banyak ya Lalu yang terakhir adalah dihamburkan atau scattering Ini adalah contoh dari interaksi dengan target di mana sinar tersebut langsung ditransmisikan, diteruskan, atau dipantulkan Atau yang dibiaskan, jadi dibelokkan, artinya sedikit Dan ada yang malah difraks atau di satu cahaya, jadi banyak cahaya menuju beberapa arah Terakhir, absorpsi ya, saat cahaya mengenai sebuah benda atau media, dia akan terjendiru absorps, jadi diteruskan Yang terakhir, yaitu scattering ya, di sebuah cahaya mengenai sebuah benda akan dihamburkan ke 10 arah Pemanfaatannya, di mana tadi yang saya infokan bahwa dari matahari tersebut akan memberikan radiasi Dan radiasi akan tertangkap atau akan mengenai sebuah objek yang kemudian dipantulkan atau dihamburkan Dan hamburan dan pantulan tersebut mungkin akan ditangkap oleh sensor di ratelit atau di radar atau di pesawat Sehingga bisa kita memperoleh data tersebut Dan selanjutnya adalah konsep jendela, jendela atmosfer ya, di mana beberapa sinar Atau berapa sinar dengan benjam gelombang, sinar tampak Itu dimanfaatkan untuk mengamati pada pengindiran jauh Salah satunya adalah visible ya, ini adalah rasio dari penyerapannya Tentu kalau rasionya semakin rendah, berarti sinar tersebut bisa masuk ke dalam bumi ya Yang dimanfaatkan untuk menangkap objek, mengenai objek yang ingin kita amati Salah satunya itu yang tadi yang nilainya tentut yang kecil-kecil seperti ini Semakin kepanan, panjang gelombangnya semakin tinggi ya Jadi saat nilainya lebih rendah, ini adalah jendela atmosfer ya Ini biasanya digunakan untuk dimanfaatkan, ilmu ini dimanfaatkan untuk konsep pengerajah Jadi itu beginilah kanan yang dendor, yang bisa diamati, atau dibutan di bumi Ini bisa dilepas ndakkan untuk Hah dan jalannya yang lupa Sisibe, lalu far não gelombang kira rapan, Foto cover, IR infraright 1, infraright 2 Kerana kita menunakan sekarang banyak jendela Phase 2 di bidang Ciri Itu sekian Materi yang bisa saya berikan Kira-kira ada pertanyaan Saya ingin tanyakan Untuk penjelasan materi Iya silahkan Kalau tak yang lain dulu aja pak Hah? Yang lain? Yaudah yang lain siapa ada yang mau bertanya Tentang Pengindahan secara Iya silahkan Siapa ya mas Tadjian ya silahkan Isin pak izin bertanya Mengenai jendela Atmosfer tadi Saya kurang begitu pak pak Terutama untuk yang Rasio absorpsi itu Yang dirasiokan itu Antara apa dengan apa pak pak? Oh iya Tadi saya kan jelaskan di bagian ini Bahwa salah satu interaksi dengan target dari objek Yang ingin diamati adalah Salah satunya adalah absorption ya Saat di absorption Tentu sinar atau Gelombang yang dipancarkan satelit Itu tidak sampai ke objek Karena telah diserap sebuah media Diserap media atmosfer Gas-gas atau partikel di atmosfer Sehingga dia tidak bisa mengenai Mengenai objek atau target yang kita Untukkan Misal ya contoh sinar matahari itu Terhalang oleh awan Jadi kan si objek tersebut Karena terhalang oleh awan Sinar itu tidak sampai mengenai Objek Sehingga kita satelit atau foto Tidak bisa memotretkan Karena terhalang awan tersebut Seperti itulah Mengapa jadi Maka konsep itu dimanfaatkan Untuk peningkatan jarak jauh Dimana kita Si para konsep top tadi Mengambil Apa namanya Untuk resiasi absorption Yang rendah ya Di wilayah-wilayah mana Yang akan bisa dimanfaatkan Apa namanya ya Dimana sinar itu otomatis Masuk ke bumi ya Dimana rasi absorptionnya itu Nilainya nol ya tentu Tandanya bahwa Sinar itu Kalau absorptionnya rendah Sinar itu bisa menembus Sampai ke bumi Menembus objek yang kita amati Jadi Dengan kita mengambil Salah satu Sinar adalah satu Visible Visible ya Sensor Apa Panel visible Yang menggunakan Yang punya panjang gelombang lebih rendah Kalau Tentu yang mencapai Resi absorption yang sampai nol Mungkin mendekati nol Saat kita dapatkan Oh ini Berarti kita bisa menggunakan ini Dengan panjang gelombang sekian Karena dia punya nilai Resi absorptionnya rendah Jadi tentu Bisa dipastikan Sinar yang Panjang gelombangnya ini Bisa mencapai ke bumi Bisa mencapai target yang ingin kita amati Jadi ini bisa dilompatkan Lalu Tentu panjang gelombang ini Menyai karakteristik yang berbeda ya Karakteristik yang berbeda Kenapa? Bukan cuma yang panjang gelombang Sini aja Dia tentu beda Saat Menggunakan panjang gelombang sekian Bisa untuk objek-objek tertentu Atau Beno-beno-beno tertentu Berarti Yang panjang gelombangnya 3,8 ya Di sini yang paling rendah Di titik ini Di titik ini Panjang gelombang yang lebih besar Mungkin 5 Karena Karena Sudah mencapai Rasi absorption yang tinggi Tapi saat Rasi absorption yang Semakin rendah Itu kita bisa manfaatkan Channel atau frekuensi ini Panjang gelombang ini Untuk Mengamati Sebuah objek Seperti itu Ini contohnya Dalimparit juga Sama Nah untuk panjang gelombang ini Mungkin diambil yang paling rendah Paling rendah Sehingga bisa dimanfaatkan Untuk minderaan Jawa-jawa Gimana mas Masih belum paham gak Siap pak Terima kasih banyak pak Iya Jadi Ya itu tadi Karena konsep Jendela Ibaratnya apa sih jendela Jendela itu Konsep dasarnya itu kayak Suatu Benda yang mengalami Sinar masuk Atau sinar yang Kedalam kamar kita ya Saat Jendelanya terbuka Berarti sinar itu bisa masukkan Seluruhnya Sinar itu bisa masuk Seluruhannya Kedalam kamar kita Sehingga kita Si orang yang dari luar Bisa mengamati Apa yang di dalam kamar kita Ini yang disebut Konsep jendela Atmosfer Dengan ada karakteristik Fenomena alam Seperti ini Maka para Ilmuwan Melfaatkannya Untuk Apa konsep Peninggahan jarak jauh Berarti pada saat Panjang gelombang segini Sinalnya bisa masuk Kita bisa mengamati Bisa mengamati Objek Dengan sinar Panjang gelombang Sekian Itu Mungkin Ada yang ditanyakan Lagi Mas Radian Siap izin pak Cukup pak Iya Yang lain silahkan Yang lain ada pertanyaan Mohon izin pak Izin bertanya Iya silahkan Masuk IGNU Mohon izin pak Iya silahkan Emang sebuah ini Siap pak Iya Tadi sudah dibahas terkait Remot sensing pak Yang ingin saya tanyakan pak Kita ambil Misal studi kasusnya Di kebakaran Hutan di Sumatera Itu kan banyak Banyak sekali pak Yang bercampur Ada asap Ada juga awan Dan Hal-hal lainnya pak Nah Kalau dari remote sensing itu Apakah sekarang Sudah Bisa pak Kita Melihat Membedakan mana awan Mana asap Jadi Bisa dilihat Persebaran asapnya itu pak Iya terima kasih mas Uli dilihat Memang Untuk Fenomena asap Ya seperti yang Terjadi di beberapa kasus Nah Tentu Sebelum adanya himawari Kita menggunakan Dato hotspot ya Dato hotspot Untuk dari beberapa Satelit Polar ya Dan kelemahan Polar tersebut Dia tidak Resolusi waktunya Interval datanya Tidak Untuk Karena Dia bergerak Polar ya Jadi Bisa jadi dia Kali ini melewati Singapura Yang Dan 6 hari kemudian Tidak melewati Sumatera Tidak melewati Misalnya hari ini Melewati Sumatera 6 hari kemudian Dia tidak akan melewati Sumatera lagi Karena Dia bergerak Orbit ya Tapi Orbitnya itu Berbeda Tiap 6 hari Sekali Jadi Tapi punya keuntungan Di mana Dia Resolusinya Sangat tinggi Resolusi Pengamatannya Sangat tinggi Ilayahnya Hingga Meter Kalau Kalau di Himawari kan Masih Dengan puluhan Kilo ya Tapi kalau Satelit Polar Bisa dalam Puluhan Meter Jadi Itu adalah Salah satu Manfaat Penempatan Dari Satelit Polar Untuk Mengamati Itu tentu Ada teknik Beberapa teknik Untuk Digunakan Untuk mengamati Jadian Asap Walaupun Itu adalah Salah satunya Fungsinya Ada Interpretasi Dari data Satelit Baik Menggunakan Alat Menggunakan Aplikasi Yang Menggunakan Expert Di bidang Pengumuman Jatuh Salah satunya Di Apa Namanya Pengindiran Jarak Jauh 5 Wari Sekarang Sudah dimanfaatkan Untuk Mendeteksi Sebaran Abut Asap Di Fenomen Tersebut Tadi Dalam Memanfaatkan Jendela Atmosfer Kita bisa Mengetahui Kira-kira Panjang Gelombang Berapa Channel Dengan Panjang Gelombang Berapa Yang Bisa Tembus Sampai Menangkap Partikel Partikel Mengenai Partikel Partikel Dibu Atau Asap Yang Kemudian Dibalikan Informasi Tersebut Ke Satelit Sehingga Kita Dapatkan Dapatkan Data Kejadian Atau Fenomena Asap Tersebut Jadi Itu Menggunakan Jendela Konsep Utama Dalam Kewalatan Jendela Kita Mengetahui Setiap Panjang Gelombang Itu Memiliki Karakteristik Karakteristik Target Atau Benda Yang Diamati Antara Visible IR1 Tentu Berbeda Visible Mungkin Bisa Melihat Dengan Bantuan Sinar Matahari Benda Saat Mengenai Benda Tersebut Maka Visible Itu Bisa Disini Visible Di mana Kanal Visible Ini Bisa Mengamati Benda Benda Tentu Panjang Gelombang Tentu IR Pertama Saat Panjang Gelombang Tinggi Bisa Mengamati Benda Benda Tentu Jadi Perbedaan Panjang Gelombang Itu Sangat Mempengaruhi Apa Namanya Target Yang Diamati Mas Mulir Berarti Tadi Pak Sebarang Nasab Pertama Kita Dipengaruhi Orbit Satelit Polar Kemudian Berarti Kita Diperlukan Interpretasi Sama Teknik Khusus Terima kasih Pak Ada Lagi Yang Ingin Menjawab Ya Silahkan Pak Nurul Terima kasih terima kasih sebenarnya ya tadi konsepnya memang tidak semua energi yang digunakan pada pengindahan jarak jauh itu tadi kan saya jelaskan di awal itu ada dua jenis sumber tenaganya itu berupa yang alami dimana itu datang dari sinar matahari dan yang kedua adalah sinar yang dipancarkan oleh satelit atau suatu media tersebut kalau misalnya apakah bisa tidak hanya dari radiasi dari matahari saja karena ya itu tadi dia mengunfaatkan apa namanya tidak hanya dari cahaya matahari kalau saat cahaya matahari berarti itu pengamatan hanya dari jam siang hari saja ya saat ada matahari tapi malam hari tidak ada pengamatan maka perlu adanya sensor yaitu dimana baik gelombang panjangnya yang diemisikan bumi mungkin gelombang panjangnya yang dipancarkan matahari itu bisa ditangkap oleh sensor tersebut jadi tidak hanya memang yang dimanfaatkan gelombang panjang matahari saja tapi bisa jadi gelombang pendek ya juga yang dipancarkan oleh bumi seperti itu Mbak Turul terima kasih ada lagi mau izin Mbak iya silahkan izin bertanya Pak tapi mungkin agak keluar dari konteks pembahasan Pak iya silahkan kita tahu bahwa negara China sekarang ini kan akhir-akhir ini sedang mengalami berbagai macam bencana hidrometeorologi dan kalau teman-teman mungkin mengikuti beritanya disana berbagai macam bencana seperti banjir itu disebabkan oleh hujan yang terjadi secara terus-menerus Pak dan di sisi lain negara China ini juga sedang mengalami hubungan yang kurang baik dengan Amerika tempuh untuk menguasai atau mendapatkan dominasi secara politik secara dunia Pak nah isunya sekarang ini kan ada yang namanya Project Harp atau Project Harp atau High Frequency Active Aurora Research Program yang mana program tersebut saya lansir dari Wikipedia dapat memodifikasi cuaca kemudian menaktifkan satelit dan melakukan pengendalian yang lainnya dari narasi yang telah saya jelaskan tadi apakah mungkin Pak ada kaitannya dengan Harp ini dengan bencana hidrometeorologi yang sangat besar terjadi di China Pak dengan mengendalikan Harp ini apakah bisa apakah memang mungkin bisa kita mengendalikan cuaca di suatu daerah tertentu Pak bagaimana pendapat dari Bapak Pak sekian Pak ya terima kasih Mas Wiknyo memang untuk teknologi Harp sendiri saya belum apa namanya belum dapatkan bukti memang itu ada teknologinya atau enggak jika ada tentu Amerika akan mengungkapkan saya punya teknologi ini loh karena pasti akan menarik beberapa negara untuk membelinya jika itu benar ada apakah benar-benar kita bisa memodifikasi modifikasi atau mengatur set kondisi cuaca ya dengan beberapa alat seperti film-film menampilkan itu dimana dulu ada film yang seluruh bumi ada satelit untuk memanak perubahan iklim maka ada film yang menjelaskan dimana satelit itu dimana bumi itu dikepung banyak satelit untuk untuk mengatur kondisi cuaca ya tapi akhirnya jadi saat satelit itu error atau ada kesalahan menjadikan bencana yang begitu tidak apa ya tidak normal seperti umumnya itulah yang sebenarnya perlu di apa namanya hal ini perlu dikaji lagi apakah hal itu ada atau enggak karena memang itu masih isu-isu yang apa namanya isu-isu yang masih di lontarkan di Amerika jika benar hal itu ada tentu Amerika logikanya bisa menghilangkan kejadian tornado typhon yang terjadi di beberapa negara bagiannya salah satu California yang tentu menghabiskan banyak budget kan untuk pemulihan ekonomi untuk pemulihan pembangunan rumah-rumahnya mungkin masih ada berita-berita yang terdengar kejadian typhon atau tornado yang terjadi di wilayah Amerika yang sering terjadi tersebut jika benar-benar Amerika memiliki alat tersebut otomatis tidak ada berita yang menceritakan tentang cuaca ekstrim di Amerika tersebut makanya hal itu yang menurut saya masih tidak terlalu percayainya adanya hard tapi untuk ke depan apakah mungkin cuaca bisa dikendalikan oleh alat saya jawab mungkin mungkin aja karena teknologi akan berkembang ke depan manusia tentu yang dulu masih berimajinasi contoh misalnya saja yaitu hp smartphone sekarang sekarang waktu itu kita tidak membayangkan apa yang di film-film itu bisa sekarang di genggaman kita kita bisa ngomong sama orang dengan melihat orangnya zaman dulu kan itu hanya di film-film waktu kita kecil nonton film indoraemon atau apa bagaimana bisa berkomunikasi langsung dengan mukanya waktu itu waktu zaman kita nonton indoraemon itu belum ada teknologi itu tapi sekarang ternyata teknologi itu sudah di genggaman kita kita bisa berkomunikasi kita bisa saling apa namanya berkomunikasi dengan melihat satu sama yang lain melihat fisik-fisik kita satu sama yang lain itu hal-hal yang mungkin 20 tahun lalu belum saya bayangkan ini benar-benar terjadi jadi untuk teknologi apakah mungkin ya saya jawab mungkin tapi untuk sekarang hal itu menurut saya belum ada karena ya tadi dikatakanlah sudah dimiliki Amerika kalau Amerika sudah memiliki pastikan dia akan memperlataskan untuk dirinya sendiri untuk menyelamatkan negaranya sendiri dari bahaya tornado yang tiap tiap tahun ada paling-pahaya di negara bagian California itu menghabiskan banyak kerugian ekonomi rumah-rumah rusak mungkin pertenakan ada hilang seperti itu itu yang menurut saya pendapat saya hingga saat ini masih ada lagi baik Pak terima kasih Pak atas pendapatnya ada lagi yang ingin ditanyakan oh ya absen sih ya lupa kita absen dulu kehadirannya terima kasih Terima kasih.